Berikut ini adalah video tutorial tentang cara membuka menu equalizer pada laptop Untuk menyetting grafik equalizer agar mendapatkan suara yang maksimal Nah disini ini adalah tampilan equalizer yang saya gunakan Ini adalah equalizer yang sedang saya modifikasi Nah disini saya menemukan suara yang menurut saya pas dan cocok untuk speaker aktif yang saya gunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel sepatu PS Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu tentang cara membuka menu setting equalizer di laptop Terutama disini saya menggunakan Windows 11 Nah untuk langkah-langkahnya adalah sebagai berikut Ini bagi teman-teman yang menggunakan Windows 10, Windows 8, dan Windows 7 bisa menyesuaikan Nah langkah pertama kita buka menu pengaturan Untuk Windows 11 kita buka menu setting Kita klik tombol start, silahkan cari menu setting Nah selanjutnya apabila menu atau jendela setting sudah terbuka Disini kita pilih di bagian menu sound Kemudian disini kita pilih speaker yang aktif atau yang kita gunakan di laptop Nah disini untuk speaker saya menggunakan default realtech Kita klik di bagian area atau tanda panah di bagian sebelah kanan Nah disini kita geser ke bawah Ini adalah untuk pengaturan volume Disini untuk format saya menggunakan 24 byte Kemudian di bagian bawah disini terdapat menu advance untuk enhance audio Nah disini silahkan diaktifkan terlebih dahulu Kemudian kita klik di bagian menu advance Nah setelah muncul jendela pengaturan speaker property Disini kita pilih di bagian menu enhancement Nah disini Kemudian disini Jangan lupa untuk mengaktifkan Klik di bagian sebelah kanan Immediate Model Kemudian kita klik di bagian menu equalizer Nah kemudian untuk menyetting atau membuka menu equalizer Kita klik tanda titik tiga di bagian pojok kanan Ini adalah tanda titik tiga yang saya maksud Nah ini adalah grafik equalizer yang bisa kita gunakan Nah disini kita bisa memodifikasi atau mengatur sendiri Caranya kita tinggal klik di bagian pengaturan grafik equalizer disini Ini kita naikkan Atau kita bisa menurunkan Apabila sudah kita klik tombol simpan Kemudian silahkan beri nama Misalkan untuk tes yang ketiga Nah disini untuk exiting present Ini saya biarkan di valut Kemudian kita klik tombol ok Nah kita tutup Di bagian menu setting disini di bagian bawah Akan muncul pilihan yang baru saja kita buat Disini ada tiga Nah silahkan teman-teman mempraktikan sendiri Tentang cara membuka dan menyetting equalizer di laptop Yang teman-teman gunakan Dan pastikan teman-teman bisa mendapatkan suara yang maksimal Yang bagus untuk mendengarkan lagu atau musik Nah mudah-mudahan informasi yang saya bagikan disini bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton